tanpa diperlukan pungut biaya, jadi memiliki informasi secara cepat. Kami memiliki perpustakaan cetak dan digital yang sangat lengkap. Sebagai kembangan ilmu terbaru. Yarsi memiliki fakultas, kedokteran umum, penggigi, ilmu hukum, teknik, informasi, dan ilmu perpustakaan. Terima kasih. 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 strategis yang dilewati oleh jalur busway koridor 2 dan 3, sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. IARC mempunyai ruang kuliah Amphitheater, dengan fasilitas yang membuat mahasiswa nyaman dalam mengikuti perkuliahan. Staf pengajar lulusan S2 dan S3 dari Universitas Terkemuka dari Dalam dan Luar Negeri. Di lingkungan kampus ada fasilitas hotspot dan internet 24 jam dengan kecepatan tinggi tanpa dipungut biaya, jadi mahasiswa bisa mengakses informasi secara cepat. Kami memiliki perpustakaan cetak dan digital yang sangat lengkap, sehingga mahasiswa selalu update dengan perkembangan ilmu terbaru. IARC memiliki fakultas kedokteran umum, kedokteran gigi, akuntansi, manajemen, ilmu hukum, teknik informatika, psikologi, dan ilmu perpustakaan. IARC memiliki fasilitas pendukung yang sangat modern, sehingga para calon dokter bisa mempelajari berbagai hal seperti dalam kenyataan yang sebenarnya. Kami memiliki tujuan untuk menciptakan dokter muslim yang kompeten dan profesional. Fakultas kedokteran kami tidak hanya menerapkan kompetensi inti nasional dari pemerintah, tapi juga menambahkan dua kompetensi lain dalam kurikulumnya, yaitu pemecah masalah dan dokter muslim. Dua kompetensi tambahan ini penting agar nantinya para dokter tidak hanya faham dalam pengetahuan, tapi juga dibekali bekal agama dalam pemecahan masalah sehari-hari dalam pelayanan mereka kepada negara dan masyarakat. Jadi, semua kompetensi ditinjau dari sudut pandang Islam. Di IARC, mahasiswa akan dipersiapkan tidak hanya unggul di dalam negeri, tapi juga bisa bersaing secara global. Karena kami sudah mempersiapkan menghadapi MEA dengan membuat kerjasama riset dengan universitas ternama di luar negeri. Memberikan beasiswa, melakukan program pertukaran pelajar dengan universitas di luar negeri, dan tentu saja memasukkannya di dalam program perkuliahan. Untuk mendukung perkuliahan, kami memiliki laboratorium modern di dalam setiap fakultas. Dengan laboratorium terpadu yang kami miliki, kami bisa melakukan berbagai penelitian yang bertujuan memberikan kontribusi nyata di bidang ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IARC, kita mempunyai pusat-pusat penelitian yang merupakan advanced research center. Antara lain adalah pusat penelitian genomik, pusat penelitian sel punca, pusat penelitian herbal, dan antara pusat penelitian halal. Kita ingin nanti semua center-center yang menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh negara ini. Sehingga bukan hanya pengembangan keilmuan, tapi juga pengembangan hasil-hasil yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya Trinoviati, biasa saya dipanggil Novi. Saya angkatan 1979. Dan tahun 2013, alhamdulillah saya diberi amanah oleh pemerintah DKI untuk menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Semoga lulusan Yarsi menjadi dokter muslim yang mampu berkompetensi di level nasional maupun internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu mau kuliah di mana? Aku Yarsi aja dulu. Pilihan yang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Prof. Terima kasih. 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 Jadi sebenarnya ini kan Tinggal keraknya aja Dari semua hal ini Sudah yang the best Supaya tinggal bagaimana Kita mensinergikan aja Saya lihat Waktu itu Pak Wapres Waktu sebelum jadi Wapres Sempat bikin analogi Yang menarik itu Kita itu sudah punya Kita sudah punya base besar Kita sudah punya kendaraan besar Industri syariah Cuma penampangnya belum ada Iya tapi itu disangkal itu Sama yang mantan dirut ini Mantan dirut Muammalat Pak siapa ya Saya lupa Yang siapa Pak Yang awal Pak Riawan Amin Ya Riawan Amin Beliau dalam satu event Pak Wimbah menyampaikan Seperti yang disampaikan Pak Wapres Terus Pak Riawan bilang Justru kalau dari kacamata kami Pak orang market Kita tuh sudah nunggu di halte Banyak banget Nganteri Bisnya gak lewat-lewat Jadi apa yang terjadi nih Apakah bis sudah banyak disediakan oleh OJK Tapi jalurnya tuh tidak melewatin halte kami Seru sih seru Jadi kalau seperti ini mungkin yang menengahin akademisi Prof Jadi akademisi mungkin bisa melihat Nuon Sewu Artinya Kalau ada statement dari regulator seperti ini Kemudian marketnya seperti ini Ini lagnya dimana gitu Sehingga nanti bis itu bisa bermanfaat dengan sesuai harapan Kemudian Passengernya juga bisa terangkut dengan baik Jadi semua gak beradu di jargon ya Betul Seru Ibu mohon maaf Apakah acara sudah bisa dimulai Mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas nipan iman, nikmat sehat Sehingga kita bisa melaksanakan webinar pada siang hari ini Dengan penuh antusias Salawat serta salam Kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Sebagai penyempurna ajaran Islam yang rahmatan Sebelumnya izinkan saya menyatakan terlebih dahulu Kepada yang terhormat Profesor Dr. Fasli Jalal PSD Selaku Rektor Universitas DRC Yang terhormat Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama Spesialis Paru selaku Direktur Sekolah Paskasarjana Universitas DRC Yang terhormat Profesor Dr. Nurul Huda MM MSI Selaku Kepala Prodi Magister Manajemen Universitas DRC Yang terhormat Ibu Dwi Iryanti Hadi Ningya Selaku Direktur Pembiayaan Syariah DJ PPR Kementerian Keuangan Yang terhormat Bapak Marjana Selaku Direktur Risk dan Compliance Bank Mega Syariah Terima kasih atas kehadirannya semuanya Bapak Ibu Dan yang sangat banggakan Rekan-rekan Magister Manajemen Universitas DRC Persaudaraan Alumi Magister Manajemen Universitas DRC Kementerian Keuangan dan para audiens peserta webinar Hadirin, marilah kita dengarkan terlebih dahulu Pembacaan Tilawah dan Sari Tilawah Yang akan dibacakan oleh Saudara Zulkifli Hamz Hasmar M.M. Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itam min anfusihim kamasali jannah Samasali jannahim birabwatin aswabaha wabilum faatatskub laha di'fay Fa illan yusibha wabilum faatallu Wallahu bima ta'amaluna basi Bismillahirrahmanirrahim Lantanalu albirra hatta tunfiqoo min masuhib Wa ma tunfiqoo min shay'in fa inna Allah bihi alim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya Aku berlindung dari Allah Kami berlindung dari Allah dari godan syaitan yang terbukul Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Surah Al-Baqarah 265 Dan perumpamaan orang yang mengifahkan hartanya untuk mencari ridho Allah Dan untuk memperteguh jiwa mereka Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi dan disiram oleh hujan lebat Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat Jika hujan lebat tidak menyiraminya Maka embun pun memadai Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan Surat Ali Imran Ayat 92 Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu mengifahkan sebagian harta yang kamu cintai Dan apapun yang kamu infahkan tentang hal itu Sungguh Allah maha mengetahuinya Maha benar Allah dengan segala firmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini MC kita jangan-jangan terlempar nih ada cadangan nggak? Ibnu ada? ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin Prof. Fasli, Pak Marjana, Budwi, Pak Nurul untuk membantu acara sementara MC terlempar sepertinya masuk kepada sesi berikutnya adalah kita mendengarkan lagu dari Indonesia Raya sebelum masuk kepada keynote speech ada Bapak dan Ibu sekalian izin untuk share screen untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 transaksi, berarti kegiatan dalam bendera ekonomi Islam atau ekonomi syariah, tetapi juga kita memenuhi syariah agama. Jadi dua tujuan besar itu bisa dicapai sekaligus. Ia, kita makin produktif, orang yang terdibirkan ke sejahtera, tapi juga iya, bahwa kita menjalankan semua syariah kita dengan nyaman dan aman. Jadi karena itu, para peserta yang hadir dari seluruh Indonesia, yang saya lihat sekarang sudah 70 orang, orang-orang yang sangat serius untuk mendapatkan manfaat dari forum ini, dan juga saya tahu sebagian dari mereka juga pelaku-pelaku yang akan berbagi dan kita dengar nanti. Tapi tentu semua ini akan ditrigger oleh dua orang narasumber kita, yaitu Ibu Dwi dan Bapak Marjana, yang difasilitasi nanti oleh Ananda Ibn Khairir, Ibn Khairir Afid. Jadi karena itu, tas nama jajaran Rektor Universitas Arsi dengan segala asibitas akademika, dan juga atas nama Direktur Pasca Sayana, Prof. Chandra, yang juga mendukung acara ini, dan atas nama kita semua, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Ibu Dwi dan Pak Marjana, dan kepada penitia yang telah bekerja keras, dan terutama kepada semua hadiri yang menyediakan waktu berharga mereka, untuk berbagi di dalam forum yang insyaAllah bermanfaat ini. Mari kita bagikan barokah kita untuk kemaslatan umat, dan mudah-mudahan ini juga sekaligus memperkuat negara kita yang 85% warganya adalah umat Islam. Selamat berjuang, terima kasih, semoga upaya kita ini dapat ridho dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Fasri Jalal atas sambutan dan dukungannya yang merupakan brainstorming untuk kami di sini. Baik, webinar kali ini terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Keuangan, Magister Management, dan Persaudaraan Alumni Magister Management, Universitas Tiersi. Nah, tema kita pada hari ini adalah mengalirkan berkah untuk ekonomi umat yang akan difokuskan pada CWLS yang merupakan kepanjangan dari Keswaka, Minsukuk. Dari nama saja sudah menarik ya. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya. Nah, apa itu CWLS? Bagaimana mekanismenya? Dasar hukumnya? Penasaran? Untuk itu, jangan kemana-mana. Tetap menyikmak acara ini hingga selesai. Baik, sebelum menginjak pada acara selanjutnya, pemaparan tentang CWLS yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita yang tentunya sangat capable, kami informasikan terlebih dahulu kepada seluruh peserta webinar. Pertama, untuk mengisi presensi pada link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Yang kedua, kami mohon seluruh peserta untuk menonaktifkan audionya saat narasumber memberikan pemaparannya. Apabila dalam sesi diskusi dan tanya-jawab ada pertanyaan-pertanyaan di seputar materi yang disampaikan oleh narasumber, dapat ditulis melalui kolom chat ataupun disampaikan secara langsung dengan raise hand, dengan format nama, instansi, dan pertanyaan ditunjukkan kepada siapa. Dan, dapatkan hadiah menarik dari panitia untuk tiga orang terbaik. Yang ketiga, dalam rangka membantu saudara kita di Palestine, persaudaraan alumni Magister Management Universitas Jarsi mengadakan penggalangan dana kepada hadirin yang ingin berpartisipasi, donasi dapat dikirimkan melalui rekening yang telah disampaikan oleh panitia melalui kolom chat. Insya Allah, apa yang diberikan akan sangat bermanfaat dan semoga menjadi amal pemberat, kebaikan kita kelak. Amin. Selanjutnya, pada acara inti yang akan dimoderatori oleh Bapak Ibnu Haydir Afid. Masih muda, saya panggil Bapak nggak apa-apa ya. Bapak Ibnu Haydir Afid, sebelumnya pengalaman beliau pernah bekerja di Dirjen Beacukai, Tanjung Priuk. kemudian pernah menjabat sebagai Export-Import Konsultan di K-Konsultan dan Tetrapak. Kemudian pernah menjadi Kepala Divisi Export-Import di PT Toyota Sistro Logistics Center. Juga pernah menjadi Manager Export-Import di Maksindu serta mengikuti beberapa organisasi. Dan saat ini beliau sebagai pengalaman Honor sekaligus Direktur dari TP Bahana Kusuma Mandala dan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Magister Management Universitas Jersey. Baik kepada Bapak Ibnu acara kami serahkan. Terima kasih kepada Hos Badian yang telah mengantarkan acara pada sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas RC, Bapak Profesor Dr. Pastri Jalal. Yang kami hormati Bapak Ketua Prodi Magister Management Universitas RC, Bapak Profesor Dr. Nuruhuda. Yang kami hormati para narasumber Ibu Direktur Pembian Syariah DGJPR Kementerian Keuangan Ibu Dwi Irianti Hadim India. Yang kami hormati Bapak Direktur Chris and Compliance Bank Mega Syariah Bapak Marjana serta teman-teman panitia baik dari Persaluni Magister Management Universitas RC dari Kementerian Keuangan dari Bank Mega Syariah dan dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Magister Management Universitas RC Yang pertama dan utama Marilah kita panjatkan pujian syukur atas karirat Allah subhanahu wa ta'ala karena seberkat rahmat dan karunianya terhadir dan menyelenggarakan acara pada siang hari ini serta tak lupa salam dan salam kita aturkan kepada Dabi Besar Muhammad semoga kita istiqomah termasuk dalam golongan dan mendapatkan syafaat kelak di hari akhir Bapak dan Ibu sekalian sebagaimana tema yang ada pada siang hari ini adalah satu bentuk sosialisasi dan edukasi dari diinisiasi oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembayaran Resiko Kementerian Keuangan Pembayaran Ibu sekalian telah hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber yang Alhamdulillah sudah hadir di sini yang pertama adalah Ibu Dwi Irianti Hadimindiah beliau adalah Direktor dari Pembiayaan Syariah program ini adalah suatu bentuk inisiasi dari kami juga sebagai bentuk dukungan kepada perkembangan ekonomi syariah sebagai ekosistem yang mana merupakan diversifikasi dari produk pembiayaan syariah di Indonesia Pak Bapak Ibu sekalian langsung saja kita masuk pada materi yang pertama sebelumnya saya izin untuk share screen untuk membajakan CV dari Ibu Dwi Irianti Hadimindiah Ibu Dwi Irianti Hadimindiah SHMA yang merupakan saat ini menjabat sebagai Direktur Pembiayaan Syariah terakhir pernah menjabat sebagai ex-officio Direktur Utama Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia lalu meraih kelar sarjana hukum dari Universitas Liponegoro dan kelar Master of Arts in Economic dari University of Delaware anggota tim penyusunan undang-undang tentang SBSN dan suku negara serta undang-undang perbankan syariah dan undang-undang OJK beliau juga pernah menjabat sebagai ketua bidang pengembangan suku DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam pada tahun 2015 hingga tahun 2019 serta menjadi saat ini masih menjabat sebagai ketua bidang edukasi dan sosialisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019 hingga 2023 serta pernah menjadi eksekutif training Islamic Finance Leadership program di Cambridge University tahun 2019 Baik Bapak-Ibu sekalian setelah kita melihat CV dari Ibu Dwi Irianti Hari Nindia tentu menambah rasa kepercayaan kita terhadap kapabilitas dan kredibilitas beliau di dalam pengelolaan ekonomi syariah baik dalam hal wakaf suku dan lainnya kepada Ibu Dwi Irianti Hari Nindia kami persilahkan Mohon maaf Bu masih di New Terima kasih Pak Wahyu saya izin menyampaikan satu video dulu sebelum saya bicara ini teman-teman suaranya enggak keluar Mbak Lastri dimaksimalkan waktu share diklik itu datang masuk voice-nya sama optimizing waktu screen share ini waktu screen share belum diklik itunya voice-nya voice-nya diulang aja screen share-nya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Apa itu Kes Wakaf Link Sukuk? Kes Wakaf Link Sukuk atau Sukuk Wakaf merupakan program Wakaf Uang Berjangka hasil dari kolaborasi dan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial Islam di Indonesia. Sukuk Wakaf dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah, menghimpun dana sosial Islam, dan mendorong ragam bisnis bank syariah, serta ragam instrumen SBSN. Melalui Sukuk Wakaf, pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif. Wakaf uang yang terkumpul, dikelola, dan ditempatkan oleh Nazir pada instrumen Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian, imbal hasil Sukuk akan digunakan untuk kegiatan dan pembangunan proyek sosial produktif yang akan menjadi aset wakaf. Tentunya, dengan kelebihan yang aman, produktif, optimal, dan berkah. Untuk wakaf uang temporan, saat jatuh tempo, dana akan kembali 100% kepada investor. Jika pada seri pertama, Sukuk Wakaf diterbitkan melalui cara private placement, kini, pemerintah mengajak masyarakat lebih luas lagi untuk bisa ikut berwakaf bersama-sama melalui Sukuk Wakaf Retail ini. Dengan masa investasi selama 2 tahun dan minimal pembelian 1 juta rupiah, diharapkan semakin banyak sahabat kita yang bisa ikut berwakaf. Dengan berinvestasi pada Sukuk Wakaf Retail, kita turut berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan produktif, sekaligus membantu saudara kita yang membutuhkan. Ayo, sama-sama tebarkan kebaikan dan manfaat yang tak terputus untuk bangsa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Rektor, Pak Pasri Jalal, Bapak Wakil Rektor 4, Pak Nurul Huda, dan tadi pembicara yang dari Bang Mega, Pak Majana, dan juga tadi ada Pak Wahyu sebagai moderator. Kalau kita lihat CV-nya, ternyata dulu satu payung dengan saya juga, dari Pia Juge, yang sekarang sudah mengibarkan bisnisnya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat lebih banyak kuat umat. Bapak, Ibu sekalian, terutama yang hadir di hari ini, yang telah mewakafkan waktunya, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, taufik dan ridonya, sehingga kita semuanya bisa hadir di siang hari ini, yang mungkin di antara saudara-saudara kita lagi pergi ke mall, ke mana, tapi kita Alhamdulillah diberikan kesempatan, ridho Allah untuk bisa mewakafkan waktunya, untuk sharing knowledge, untuk bisa mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat lebih luas lagi. Dan dari diskusi siang hari ini, berharap karena juga pesertanya dari Paskasarjana, apalagi Masya Allah dihadiri oleh Bapak Rektor dan Wakil Rektor, mudah-mudahan ini nanti bisa lebih bersinergi dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk kes wakafling suku ini. Salawat dan salam, tak lupa kita semoga terlimpah pada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang istiqomah dan mendapatkan salawat beliau di akhir zaman. Amin, amin, ya roba, amin. Bapak-Ibu sekalian, bicara mengenai kes wakafling suku tentunya tidak lengkap kalau kita tidak bicara mengenai suku itu sendiri. Kalau tadi mengenai kes wakafling suku sepintas sudah disampaikan dalam video, mudah-mudahan bisa membuka pemikiran kira-kira apa ya yang nanti yang perlu kita eksplor di sana. Untuk itu izinkan saya menyampaikan sedikit review mengenai kondisi pengelolaan suku negara. Apa sebenarnya suku negara dan kapan dan mulai kapan pemerintah menerbitkan dan kenapa pemerintah menerbitkan suku negara. Nah, tadi Pak Rektor sudah menyampaikan kalau di kampus biasanya kan teori-teori saja. Nah, nanti prakteknya seperti apa sih yang dilakukan oleh pemerintah ini dalam pengelolaan suku negara dan tujuannya apa. Mungkin kita mulai dengan milestone suku negara. Jadi suku negara ini Alhamdulillah kita sudah mulai menerbitkan di tahun 2008 walaupun kalau kita bandingkan dari negara-negara yang lain terutama negara tetangga kita Malaysia. Malaysia sudah mulai di awal tahun 2000an kita 2008 baru memulai. Kemudian kalau kita bicara suku di Jerman pun salah satu negara bagian Sachsen-Anhalt itu sudah menerbitkan suku di tahun 2004 walaupun saat ini tidak berkembang. Kenapa Indonesia yang majority adalah penduduk muslim tapi bicara mengenai instrumen syariah masih agak terbelakang gitu ya pada saat itu. Mungkin kalau yang memiliki background hukum memahami di mana Indonesia ini menganut CV Law di mana CV Law itu semua semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus berdasarkan peraturan hitam di atas putih. Artinya apa kita waktu itu mencoba harus membuat undang-undang. Walaupun cerita behind the screen-nya waktu itu Pak Wapres Bapak Yayi Ma'ruf Amin mendampingi orang market yang bermain di market ada perusahaan sekuritas dan juga perbankan syariah di mana di tahun 2006 sekitar 2006 itu beliau-beliau datang ke tempat kementerian keuangan di mana kementerian keuangan waktu itu masih berupa pusat PEMON namanya pusat manajemen obligasi negara. kita baru merintis obligasi gitu kira-kira mereka hadir dan meminta pemerintah untuk bisa menerbitkan satu instrumen syariah karena untuk mengembangkan pasar keuangan syariah baik dari perbankan asuransi, dana pensiun sekuritas itu perlu adanya instrumen syariah karena mereka tidak bisa menempatkan idle money-nya itu di instrumen yang konvensional. Nah mungkin kita bisa lihat dari tahun 1991 berdirinya Bank Muamalat operasional di 1992 sampai 2008 itu baru ada tiga bank syariah yang beroperasi. Nah satu Bank Muamalat kemudian Bank Mandiri Syariah dan satu banyak yang orang tidak tahu selalu setiap kali event saya tanyakan tidak ada yang tahu mana yang bank ketiga gitu. Ternyata yang hadir hari ini Bank Mega Syariah adalah bank yang ketiga sebelum kita memiliki instrumen suku ini. Selamat buat Bank Mega artinya Bank Mega berjuangnya sudah cukup panjang. Nah dengan kondisi seperti itu yang hadir dari market didampingin Pak Yai Ma'ruf waktu itu minta untuk segera. Bagaimana kalau segera? mereka sudah datang dengan konsep untuk men-switch dari yang konvensional salah satu seri waktu itu beliau-beliau sudah melihat ada seri baru seri FR23 itu yang konvensional untuk di-convert menjadi obligasi syariah. Dulu belum dikenal namanya sebu negara tapi adanya adalah obligasi syariah karena sesuai peraturan di- suaranya agak kecil ya peraturan di OJK dan juga ada di di SNMUI itu aturannya menyebutkan obligasi syariah namun dengan adanya undang-undang 2008 mulai undang-undang suku ini tahun 2008 nomor 19 ini kita luruskan karena kalau obligasi ini ada utang-piutang gitu ya kewajiban utang-piutang sehingga kita luruskan bahwa kalau suku ini tidak kaitan dengan utang-piutang dari sisi hukum FIKI ini adalah pembiayaan sehingga karena nanti perlu adanya underlying asset bagaimana kita bisa memberikan return kepada investor itu tidak money for money karena itu prohibitive artinya memang itu kategori riba karena suku ini harus terhindar dari mahgrib mahgrib itu masyir boror dan riba nah alhamdulillah dengan usaha yang kuat dengan ridho Allah alhamdulillah pada saat itu menterinya juga ibu menteri keuangan Bu Sri Mulyani beliau menyambut sangat baik sangat luar biasa jadi kalau beliau sekarang menjadi ketua umum IAE ini pas sekali banyak yang orang tahu behind the screen yang melahirkan suku negara itu adalah Bu Sri Mulyani artinya waktu itu beliau yang kekeh di penghujung tahun 2007 kita setelah diskusi panjang lebar dari 2006 itu muncullah ide oke kita harus membuat suatu peraturan karena ini harus mengembangkan untuk long run kalau tadi ide untuk suite dari konvensional itu hanya pemenuhan jangka pendek dan alhamdulillah di penghujung tahun 2007 dengan berbagai upaya dan doa itu bisa masuk ke prolegnas padahal sebelumnya belum waktu itu di bulan Oktober dan alhamdulillah Desember surat kita sampaikan ke DPR untuk membahas undang-undang itu dan bulan Februari awal karena Januari itu ada reses Februari awal mulai dibahas bersama undang-undang perbankan syariah dan alhamdulillah hanya 3,5 bulan di tanggal 7 Mei itu sudah diundangkan undang-undang SPSN dan undang-undang perbankan syariah dan ini undang-undang yang pertama yang tidak majority untuk dimutra gitu ya disetujui mutra karena waktu itu ada satu fraksi yaitu fraksi PDS PDS itu kalau tidak salah yang PT Kristen Indonesia tidak menyetujui untuk dua-duanya baik yang perbankan syariah maupun yang SPSN tapi karena itu majority menyetujui akhirnya itu diundangkan dan ini artinya ada pengalaman dimana di proses undang-undang itu tidak harus mutlak di sana Alhamdulillah Mei diundangkan Agustus kita sudah bisa menerbitkan suku yang pertama melalui book building di domestic market sebesar 4,7 triliun dan selama periode 2008 sampai 2012 kita langsung lari kencang karena mengejar ketinggalan kenapa kita bisa berlari kencang sebenarnya kalau dari sistemnya kemudian infrastrukturnya kita bisa memakai sama dengan yang dilakukan atau dipakai oleh surat utang negara atau konvensional namun dari sisi VK dan struktur dokumentasinya itu semuanya berbasis syariah dan semua dilakukan assessment oleh DSNM UI untuk memastikan bahwa seluruh proses dan seluruh dokumennya adalah sesuai dengan syariah sehingga pada saat itu DSNM UI mengeluarkan langsung sekaligus ada 5 fatwa khusus SPSN kemudian selanjutnya berkembang ada beberapa fatwa ini terkait dengan struktur akad kemudian di tahun 2009 kita sudah mulai masuk global market nanti kita lihat bagaimana global suku kita bicara di global market sekarang menjadi suku terbesar di dunia kemudian untuk retail juga kita langsung keluarkan di 2009 penerbitan SDHI itu surat suku dana haji Indonesia ini adanya hanya di Indonesia artinya memfasilitasi sebetulnya bukan kita menggunakan dana haji tapi memfasilitasi dana haji itu bisa terkelola dengan aman dan baik kenapa karena karena kalau kita lihat yang LPS itu itu kan hanya 2 miliar yang ditanggung tapi dana haji saat 2009 itu sudah mencapai 98 triliun bagaimana kita bisa menjaga dana itu aman dan bisa produktif satu-satunya jalan adalah ditempatkan di suku negara ini dan kemudian di periode 2013 2017 kita masuk mencoba mengelaborate suku ini manfaatnya biar lebih besar lagi kemana ini diapain nah alhamdulillah kita bisa di 2013 itu ada pilot projectnya oke suku itu bisa digunakan untuk pembiayaan project secara irma atau pembiayaan langsung dan kita pilot projectnya adalah double track Cirebon Proya dimana itu double track untuk membantu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna atau kepada masyarakat yang menggunakan kereta dan hasilnya alhamdulillah sekarang tidak hanya Cirebon Proya kita juga membangun double-double track Manggarai Crowd Cikarang dan dimana ini memberikan manfaat sekarang kalau kita lihat kereta itu menjadi lebih tepat waktu itu dari tahun 2013 kemudian kita juga menerbitkan suku yang treasury suku ini suku yang diterbitkan di bawah satu tahun maksimum satu tahun itu kita perkenalkan itu kenapa ini penting kita catat adalah karena suku untuk yang treasury ini ini juga untuk perbankan karena perbankan biasanya butuh likuiditas sehingga kita siapkan untuk yang di bawah satu tahun kemudian kita juga menerbitkan suku tabungan ini di 2015 dimana suku tabungan ini salah satu instrumen suku retail yang ditujukan kepada masyarakat hanya mereka non-tradable dan hanya dua tahun dan terus kita melakukan upaya inovasi di 2018 2020 kita menerbitkan green suku kemudian kita menerbitkan cash swaffling suku bisa lanjutkan Mbak Lastri nah ini data yang mungkin bisa nanti kita share ke Bapak Ibu sekalian suku kita ini lima tahun terakhir adalah menempati posisi pertama di pasar global ini suku yang berdenominasi US dollar yang diterbitkan oleh sovereign atau pemerintah nah 20,65 ini data sebelum kemarin kita baru saja menerbitkan untuk global suku juga sebesar 3 miliar US dollar jadi sekarang totalnya sudah 23,65 kenapa kita belum tambahkan disini karena settlementnya baru masih nanti tanggal 9 nah ini kalau kita lihat datanya Arab Saudi aja nomor 2 tapi Arab Saudi jangan salah Arab Saudi ini menerbitkan suku itu kita sebut namanya jambu suku karena sekali menerbitkan itu 9 miliar US dollar kemudian kedua itu 4 miliar US dollar jadi baru dua kali sebetulnya menerbitkan dibanding Indonesia menerbitkan sudah dari tahun 2009 tapi jangan salah Saudi ini tidak kadang-kadang kita kan ini ya banyak masyarakat kok lensmarknya atau benchmark kita itu ke Saudi kalau kita bicara mengenai instrumen syariah padahal Saudi Arabia ini lebih banyak menerbitkan yang konvensional pada saat awal sekali tahun 2017 penerbitan yang dilakukan adalah konvensional atau surat utang dimana jumlahnya justru lebih besar 17,5 miliar sekali menerbitkan waktu setelah adanya krisis itu minyak jatuh nah setelah itu baru menerbitkan suku yang 9 miliar tadi dan seterusnya justru yang diterbitkan bukan suku cuma dua kali sampai saat ini dan seterusnya lebih banyak menerbitkan konvensional saya sempat menanyakan kepada CLM atau investment bank yang membantu dan juga legal council kenapa Saudi menerbitkan konvensional sedikit agak tinggi saya nada pertanyaannya mereka menyampaikan Budwi kalau namanya saat itu Saudi itu butuh dana yang sangat besar dan cepat nah kalau sangat besar dan cepat sementara suku perlu underlying dan perlu edukasi kepada investor takes too long sehingga akhirnya mereka come up dengan surat utang negara ya itulah kondisinya walaupun Saudi nyatanya juga mereka menerbitkan konvensional dan Malaysia yang mungkin Bapak Ibu sekalian pahami seolah-olah Malaysia ini yang terbesar kalau bicara suku yes kalau kita bicara untuk denominasi ada ringgit dan juga dolar artinya keseluruhan Malaysia mungkin terbesar karena apa di Malaysia itu lebih banyak korporasi yang menerbitkan dibanding dengan yang pemerintahnya nah yang pemerintah itu menerbitkan tidak regular tidak setiap tahun tapi hanya pada saat mereka merasa butuh sekali baru masuk ke market dan jangan salah Bapak Ibu sekalian pada saat kita menerbitkan di global market itu salah satu yang membantu itu ada bank dari Malaysia kalau tidak CIMB itu ada MyBank mereka itu pada saat menyampaikan kepada investor mereka itu lebih lebih senang jualan sukonya Indonesia karena memang sukonya Indonesia dari sisi structure is very clear clean dan clear orang bilang strukturnya itu di struktur akadnya diterima oleh semua investor terutama investor Timur Tengah sementara kalau Malaysia masih diragukan kesariahannya karena mereka tiktokan nah ini ini bayi al-innah kalau kita sebut lanjut nah ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk suku retail yang tadi sudah saya sampaikan di tahun 2009 kita memulai sampai saat ini kita sudah memiliki total investor 347.000 investor kurang lebih ini yang sudah memiliki SID karena pada tahun 2009 sampai 2015 itu belum sampai 2015 belum memakai SID single investor identification artinya waktu itu masih pakai KTP saja tapi belum memakai SID sehingga waktu itu jauh lebih besar sebetulnya kemudian untuk tabungan yang non-tradable itu kita sudah mengumpulkan investor sebanyak 89.000 investor jadi kalau kita total sekitar 400 hampir 450-an ribu nah ini ada kaitannya nanti akan kami sampaikan kenapa kita menerbitkan cash work-off link yang retail sebenarnya siapa saja investor kita untuk yang retail itu ada pengusaha ada ASN kemudian ada ibu rumah tangga ibu rumah tangga itu cukup besar 10% jadi tidak jauh dari ASN padahal ASN juga ada wanitanya tapi yang mereka memakai KTP dengan profesinya sebagai ibu rumah tangga itu cukup besar dan kalau kita nanti lihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan data statistiknya itu lebih banyak perempuan lebih dari 51 dan terus mengalami peningkatan artinya ibu-ibu para wanita di Indonesia ini sudah mele investasi dan kita juga banyak investor-investor milenial saat ini lebih dari 50% adalah investor milenial dan mulai tahun 2018 kita sudah menawarkan support retail ini secara online jadi kalau bapak ibu sekalian sudah terbiasa belanja dengan online nanti investasi juga secara online ini makanya sangat-sangat mudah dan hanya mulai dengan 1 juta rupiah sudah bisa berinvestasi dan sudah bisa menjadi investor dan haknya sama dengan investor-investor yang sangat besar baik di Indonesia maupun di seluruh dunia artinya hak jaminannya dijamin oleh pemerintah dengan dua undang-undang kemudian pajaknya juga sama semuanya diperlakukan sama artinya kita cukup bangga dan tentunya sebagai investor di sini dengan hampir 500 ribu itu nanti kita bisa manfaatkan untuk literasi wakaf dan melalui CWLS tadi dan kita bisa meng-encourage mereka untuk bisa berpartisipasi di CWLS nanti kita lihat hasilnya lanjut nah kita terus mengembangkan inovasi lanjut mbak inovasi yang sudah kita lakukan tadi ya project financing suku nanti kita lihat foto-fotonya kita sudah membangun apa saja kemudian ESPN sejak 2018 tadi kita sampaikan untuk pembelian suku melalui online termasuk nanti kita lihat untuk keswakafling suku ini baru tahun ini mulai kita online juga kemudian green suku kita mulai tahun 2018 pertanyaannya apa bedanya bu dengan reguler suku green suku ini adalah semua prosit atau hasil penerbitan itu digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan karena Indonesia ini sudah berkomitmen di internasional untuk memerangi perubahan iklim atau combating climate change dengan meratifikasi Paris Agreement di tahun 2016 salah satu pembiayaan hijau itu adalah melalui green suku ini dan green suku kita yang kita terbitkan di tahun 2018 adalah merupakan green suku pertama yang diterbitkan oleh pemerintah di pasar keuangan dunia dan dari situ kita mendapatkan saat ini sudah mengoleksi 12 penghargaan internasional khusus untuk green tapi kalau suku secara keseluruhan dari tahun 2019 dari tahun 2009 sampai sekarang kita sudah mendapatkan penghargaan internasional saja itu sebanyak 42 penghargaan ini luar biasa sehingga Bapak Ibu sekalian tentunya harus ikut bangga bagaimana suku Indonesia ini berperan di pasar keuangan internasional dan diakui oleh mereka baik oleh investor maupun oleh media di seluruh dunia nah ini yang banyak mungkin belum diketahui Bapak Ibu sekalian kemudian inovasi berikutnya adalah Emonef Bapak Ibu sekalian saat ini kita sudah membiayai sekitar 3.800 proyek dari Sabang sampai Merauke proyeknya dari sisi pendidikan kemudian ada yang di bidang sektor ibadah sektor infrastruktur untuk apa namanya infrastruktur yang memang basic diperlukan oleh masyarakat seperti pengelolaan air bersih untuk jalan jembatan dan juga kita membiayai program-program riset kemudian dengan tenaga yang kami miliki di tahun 2013 itu yang khusus mengenangani ini hanya sebanyak 4 orang 2 staff 1 kepala seksi 1 kasut segini nah alhamdulillahnya setelah 2015 kemarin 2018 kita melakukan reorganisasi sorry 2015 kita melakukan reorganisasi dan sekarang sudah ada sekitar 2 3 kali 4 12 12 staff dan kepala seksi ditambah 1 kasut ada 13 orang yang menangani proyek ini bisa dibayangkan dengan lebih dari 3.800 proyek hanya sekian orang kalau kita tidak mengembangkan emonef itu akan menjadi sulit jadi emonef ini selain untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi secara efektif juga untuk menghindari adanya pertemuan tatap muka antara tim kami dengan pelaku atau satker-satker dari proyek hal ini untuk menjaga integritas kita dan juga menjaga adanya hal-hal yang kita tidak kita inginkan seperti gratifikasi dan korupsi ini alhamdulillah work atau berjalan dengan baik di tempat kami dan yang terakhir adalah suku wakaf coba kita lanjutkan mbak sebelum suku wakaf kita lihatkan tadi lagi mbak tadi apa namanya proyek-proyek yang sudah dibangun dengan suku kita dari tahun 2013 ini kalau 2013 itu sebetulnya yang dipocok kiri bawah itu yang double track cikro itu kita bangun dari 2013 sampai 2019 kemudian kalau kampus itu ada beberapa di sini gambarnya ada kampus EIN dan UIN EIN ini ada di Salatiga dan UIN ini di Menado kemudian kita juga bangun satu segmen untuk tol Solongawi kemudian kita bangun juga flyover underpass flyover ini ada di Medan kalau underpass itu ada di sedang dibangun ini di Bekasi ada juga di Makassar yang Simpang Mandai kemudian di Nusa Tenggara itu kita membangun jalan yang menghubungkan kota dengan bandara yang sekarang bagus sekali dan itu dikategorikan green karena lampu-lampunya memakai solar cell lanjut yang kedua kita lihat juga di sini kita membangun tidak hanya di Jawa tapi kita membangun jembatan Yuteva di Papua ini menghubungkan antara pulau di mana masyarakat transmigrasi terhubung dengan perkotaan sehingga ini bisa menghemat waktu yang tadinya 3,5 jam mereka jarak waktu tempuhnya sekarang hanya 1-1,5 jam dan sekarang di kanan-kirinya ini ekonomi menjadi tumbuh karena banyak masyarakat berdatangan selfie di sana sehingga bisa apa namanya meng-incourage pertumbuhan ekonomi yang ada di sana kemudian untuk asrama haji ini ada di beberapa kota kita bangun cantik sekali untuk selain memberikan pelayanan yang lebih baik mungkin kita bisa bayangkan kalau di Jakarta di perkotaan kita masuk hotel kan sudah biasa melihat bentuknya hotel juga sudah biasa kalau masyarakat kita bisa membayangkan banyak jamaah haji itu yang memang masuk hotel itu baru baru sekali itu naik pesawat ya juga baru sekali itu itu nanti banyak masyarakat yang mengalami shock culture di sana ini mau masuk kamar kenapa saya cuma dikasih kartu seperti ini kok gak ada kuncinya gitu kan nah ini untuk mengurangi hal-hal seperti itu kita bangun semuanya itu semacam cloning yang ada di Madinah dan Mekah sehingga masyarakat itu walaupun di sana hanya beberapa jam paling tidak bisa menyesuaikan diri bisa mendapatkan gambaran nanti di sana itu seperti apa klosetnya kloset duduk kemudian ber AC kemudian saya sudah ngecek itu yang di Surabaya tempat tidurnya ada yang tiga ada yang empat jadi suasananya memang di cloning dari sana dan tidak hanya seperti itu saja tapi selain pelayanan kepada masyarakat calon jamaah haji selama mungkin kalau untuk jamaah haji itu kan selama dua bulan pemakaiannya sepuluh bulan di luar itu bisa dimanfaatkan untuk penginapan untuk acara-acara gathering ataupun acara resepsi sehingga dari asrama ini bisa menghasilkan sesuatu bisa menghidupin dirinya sendiri untuk maintenance dan juga tentunya nanti kelebihannya bisa menjadi PNBP ini harapannya sehingga memang itu memberikan manfaat yang luar biasa dari penerbitan suku kemudian UIN Sunan Gunung Jati ini yang di Bandung saya sudah pernah ke sana dua tiga kali dan saya melihat berbeda di sana sekarang dengan gedung yang lebih bagus fasilitas yang bagus kemudian untuk prasarana penasarana yang juga bagus untuk mereka mereka lebih pede kelihatan lebih pede dan juga SDM yang dihasilkan lebih bagus kemudian mereka bisa mengembangkan diri juga lebih baik lanjut satu slide lagi terkait dengan projek Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah ini dengan Ridho Allah di masa pandemi kemarin 2020 banyak PSBB banyak pembangunan tertunda tapi dengan Sukuk karena Ridho Allah banyak yang selesai 100% ini hanya contohnya ada 9 dan ini selain ada kampus ada KUA ada Bandar Udara ada Trans Sumatra ini jalur kereta api ada juga laboratorium dan juga ada balenikah nah balenikah ini sekarang sudah sekitar 7000 lebih yang kita renovasi yang dimana pada masa pandemi kemarin 2020 itu benar-benar membantu masyarakat karena tidak boleh mengadakan persepsi mereka datang ke sini melakukan ngantri setiap satu pasangan setengah jam tapi mereka bisa mengabadikan juga momen sakral ini karena di sana setiap KUA itu ada foto bootnya Alhamdulillah sehingga ini bisa benar-benar terasa manfaat dari suku itu untuk memberikan pelayanan pada umat lanjut dan untuk secara keseluruhan lanjut aja secara keseluruhan tahun 2020 Bapak-Ibu sekalian untuk projek suku ini realisasinya sampai 90,6 dan kita masih memiliki fasilitas lanjutan di tahun 2021 artinya seluruh projek itu diharapkan memang 100% selesai untuk suku projek yang dibayai dengan suku nah sekarang come up dengan CWLS kita move on ke CWLS ini kenapa tadi ada saya sampaikan data mengenai suku retail kita melihat berangkat dari kondisi keprihatinan kenapa pemerintah masyarakat Indonesia majority adalah muslim tapi wakaf produktifnya belum berkembang masih kalah dengan Singapur masih kalah dengan Thailand yang notabene mereka masyarakat muslimnya sangat minoritas nah tapi dengan data yang ada kita justru berusaha untuk pemerintah hadir lebih dekat ke masyarakat bagaimana kita bisa melingkan instrumen yang sudah dikenal masyarakat tadi untuk membantu mengembangkan wakaf terutama wakaf tunai yang ada di Indonesia memasyarakatkan wakaf dan membuat masyarakat gemar berwakaf karena ternyata berwakaf tunai itu mudah dan banyak yang belum tahu kalau wakaf tunai itu ternyata bisa permanen maupun secara temporer sehingga kita defaultnya untuk cash wakaf link suku ini adalah temporer selama dua tahun kecuali wakifnya nanti bilang saya maunya permanen nah kalau permanen itu difasilitasi artinya pada saat jatuh tempo kalau yang permanen itu akan langsung dikelola oleh nazir yang ditunjuk oleh wakifnya kalau itu temporer itu akan kembali 100% kepada wakif coba kita lihat selanjutnya karakteristik dari cash wakaf link suku retail tadi untuk individu dan institusi sedikit berbeda dengan suku retail dan suku tabungan kalau suku retail dan suku tabungan itu investornya hanya individu dan warga negara Indonesia kalau di sini investornya kebetulan diwak harusnya investornya kan nazir ya karena berwakaf tunai kemudian yang berhak menerima uang wakaf itu kan nazir kemudian nazir harusnya yang akan menginvestasikan ke suku tapi kalau proses suku retail atau cash wakaf link suku retail ini untuk mempermudah itu nanti ada dokumen di mana wakifnya nazirnya itu sudah menerima tapi memberikan wakalah kepada individu ataupun kepada wakifnya untuk sekaligus langsung di investasikan ke suku gitu jadi nanti hubungannya tidak melalui nazir dulu tapi langsung dari wakifnya itu diinvestasikan ke suku kemudian ini bisa juga institusi Pak Rektor mudah-mudahan ini nanti kalau misalnya Yarsi kemarin sudah ada Yarsi Surabaya Bapak yang menginvestasikan di suku artinya ada dana kelolaan yang dimiliki oleh Yarsi Yarsis kemudian diinvestasikan di suku dan pemanfaatan dari imbalan itu kembali ke Yarsisnya untuk apa namanya pemberian biasiswa dan kegiatan sosial yang memang selama ini dikelola oleh Yarsis nah mudah-mudahan nanti ke depannya Yarsi Jakarta juga bisa membuat ini kira-kira gitu Insya Allah Insya Allah Bu Dwi kita coba nanti dengan pro-nurul ya pohon dukungannya nanti kita coba kita lihat potensinya seperti apa kita tidak berhenti dari sini aja ya Prof nanti kita bisa kembangkan bersama-sama kita menjadi berjuang wakaf nih Prof mudah-mudahan berganding tangan untuk berjuang wakaf kemudian kalau yang suka retail ini Bapak Ibu sekalian tenornya cukup 2 tahun kemudian imbalannya itu tetap dan nanti langsung disalurkan kegiatan sosialnya melalui Nazir nah nanti Nazir sebenarnya kan sudah ada yang ditunjuk kalau misalnya nanti contohnya Yarsi akan masuk ke CWLS retail seperti ini nanti tinggal koordinasi dengan Nazirnya dimana nanti berkoordinasi dengan Nazir menjadi konazir istilahnya atau menjadi mitra nazir dan nanti ada kewajiban dari nazir untuk membuat laporan secara periodik sehingga mitra nazir nanti tinggal ini aja menjadi kontributor dari report tersebut kalau memang itu dimanfaatkan atau disalurkan langsung oleh Yarsi kemudian pemesanan mulai 1 juta artinya kalau memang dana dari Yarsi yang sudah dikelola sudah ada kemudian mengajak seluruh mahasiswanya apalagi pasca sarjana apalagi Pak Ibnu tadi sudah menjadi pengusaha gitu ya dengan kecil lah bisa memasukkan ini karena 1 juta itu mulai artinya kita tidak membatasi kalau Pak Wisnu karena dananya sudah cukup besar mau 1 miliar 1 triliun boleh aja 2 tahun sehingga nanti jauh lebih berkah nih Pak Ibnu dan Alhamdulillah untuk penerbitan 2 kali ini untuk suko retail itu sudah ada individu atau wakif yang berwakaf 1 miliar jadi ini mudah-mudahan kedepannya akan semakin banyak yang berwakaf menjadi besar karena memang kenyataannya kenapa masyarakat belum berani berwakaf banyak yang belum memiliki trust belum adanya kepercayaan antara wakif dengan nazirnya karena mungkin nazirnya juga perlu meningkatkan kompetensinya perlu meningkatkan transparansinya bagaimana masyarakat atau wakif mudah mengakses apa yang sudah dilakukan dan apa yang penyaluran atas dana-dana wakaf tersebut dan ini terus alhamdulillah dengan adanya CWLS ini kita bersama-sama dengan KNEKS Badan Wakaf Indonesia Kementerian Agama dibantu Bank Indonesia dan OJK bersama Kementerian Keuangan kita mencoba mencari atau membangun ekosistem meningkatkan kepercayaan dari wakif dan memberikan peningkatan kapabilitas atau kompetensi dari para nazir untuk bisa membuat laporan yang standar kemudian dikasih sertifikasi ada capacity building untuk mereka lanjut kalau tujuannya sebenarnya banyak lanjut Mbak Lastri untuk tujuannya banyak yang kemarin ditwis ya Prof dan juga Bapak Ibu sekalian pada saat ada gerakan nasional Wakaf Uang dimana ditwis seolah dimana waktu itu Bu Menteri sebagai sekretaris KNIKS karena itu acaranya KNIKS menyampaikan salah satu instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kes wakaf ini adalah CWLS nah kemudian ditwis oleh media seolah-olah ini pemerintah lagi kekurangan duit udah gak ada duit lagi kebutuhannya banyak utangnya besar sekarang dana-dana wakaf akan diambil nah ini perlu kita luruskan disini dan saya minta semua jajaran akademika di Jarsi dan juga mahasiswa pasca sartiana ini turut memberikan atau meluruskan hal-hal yang kurang yang tidak benar ini jadi dengan adanya kes wakaf link suku ini justru kita memberikan wadah atau memberikan tools memberikan instrumen atau produk yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf dan itu wakafnya temporer dan juga itu dijamin oleh dua undang-undang karena temporer harus aman nah kemudian dari sisi nazirnya itu akan kita perkuat dengan tadi berbagai apa namanya capacity building standarisasi dan sebagainya dan mereka wajib nanti nazirnya membuat laporan secara periodik dan juga akan dibantu oleh BWI untuk membuat standarisasi tadi di samping itu kita juga ingin mendorong perkembangan perbankan syariah karena untuk menjadi mitra distribusi CWLS hanya dikhususkan LKS BWU which is itu adalah perbankan syariah dan kalau saat yang pertama kita hanya ada empat sekarang ada enam nanti kita akan lihat siapa saja yang akan yang sudah menjadi mitra distribusi kita lanjut ini untuk optimalisasi Bapak Ibu sekalian ini nanti kembali akan kita share untuk bahan presentasinya yang pertama ini untuk bidang kesehatan sudah kita lakukan dimana untuk digunakan mendukung pembangunan retina center di Rumah Sakit Ahmad Wardi di Serang juga kita membantu untuk memberikan alat kesehatan ambulan dan untuk memberikan operasi gratis 2.513 pasien selama lima tahun ini sudah nyata ini sudah terjadi kemudian untuk yang cash work covering yang retail kemarin banyak digunakan untuk membantu mahasiswa dan juga murid dari SD sampai SMA yang mereka orang tuanya terdampak COVID-19 mereka diberikan beasiswa juga membantu UMKM ada yang untuk peternakan ada untuk petani dan juga untuk orang yang jual-beli makanan dan juga mungkin keperluan dapur yang memang mereka terdampak sehingga mereka perlu modal kemudian ada juga yang untuk membangun klinik berjalan atau klinik pesantren dan masih banyak juga untuk membantu guru-guru ngaji dan guru-guru honorer nah harapannya untuk optimalisasi ini selain nanti dana-dana dari kampus atau dana-dana sosial yang dimiliki ada dharma wanita ikut itu harapannya nanti ke depan bisa semacam CSR yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan BUMN sekarang kan lebih dari 200 ya pastinya mereka sudah memiliki dana yang cukup besar kalau misalnya nanti kita buat riset mudah-mudahan nanti bisa dibantu nih Prof dari Yarsi kalau berkenan untuk membuat riset ini untuk mengembangkan CWLS dan bagaimana CSR itu bisa dioptimalkan katakanlah nggak perlu banyak-banyak tapi mereka cukup 1% dari dananya tersebut dimasukkan ke cash wakafling suko yang nanti menjadi permanen menjadi endowment fund nanti akan dikelola katakanlah oleh BWI ini Prof Nurul Huda juga apa namanya pejabat di BWI sehingga nanti bisa manfaatnya itu lebih optimal lagi dan nanti bisa disinergikan untuk wakaf produktif dimana tanah wakaf yang idle yang katanya kalau dikumpulin seluruh Indonesia itu luasnya tiga kali atau lima kali Prof Buddha dari luasnya Singapura sehingga nanti tanah-tanah yang idle itu sulit saat ini untuk mengundang investor karena tidak ada kejelasan dari status hukum dari tanah wakaf tersebut sehingga mereka pasti akan ragu-ragu tapi kalau nanti dananya dari pengelolaan wakaf atau Indoment Fund melalui Keswakaf Leng Suko ini tentunya akan menjadi produktif dan lebih besar lagi dan masih banyak lagi kita bisa mengajak nasir-nasir besar Bumpe Du'afa kemudian kemarin ada Yayasan Al-Azhar ada Yayasan Cepat Tanggap itu kemudian ada juga yang yang tempatnya Ari Ginanjar itu ISQ dan termasuk kita dua kali sudah menggandeng ada Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah ini menarik menarik pada saat NU pada saat kami menyampaikan ke Lazis NU bersama warga Nadie Gin salah satu pembicaranya itu ternyata adalah Ketua Umum Pengusaha Himpunan Pengusaha Nadie Gin dan informasi waktu itu salah satu pembicaranya adalah dari BWI saya lupa beliau menyampaikan bahwa kalau NU itu kan memang bermazab safi'i dimana kalau wakaf uang itu belum dianggap sah oleh mazab safi'i yang membolehkan adalah mazab Hanafi tapi ternyata dari Ketua Umum Pengusaha Nadie Gin tadi itu beliau mensupport sekali artinya ini karena muamalahnya lebih besar manfaatnya juga lebih besar tidak masalah kita memakai mazab Hanafi itu ini cukup menarik kemudian yang untuk Lazis Muhammadiyah dari awal mereka sangat antusias sehingga penyebarannya sampai di 27 provinsi ini dikarenakan Lazis Muhammadiyah mengajak seluruh pengurusnya kita sampai dua kali waktu yang pertama itu malam hari saya sebagai pembicara dua malam berturut-turut dan hasilnya Masya Allah luar biasa partisipasinya bahkan mereka ada yang mewakafkan tidak temporer tapi permanen lanjut ini kalau keunggulannya sudah banyak saya sampaikan tadi tentunya untuk kegiatan produktif dan risiko defaultnya insya Allah bebas karena dijamin oleh dua undang-undang dan wakif tidak perlu khawatir 100% akan kembali ke wakif lanjut ini ini sepintas saja tadi sudah saya jelaskan perbedaannya suku tapungan suku retail dan cash wakafling suku lebih kepada individunya atau investornya atau wakifnya kalau yang lain hanya individu WNI kalau CWLS individu dan institusi dan termasuk institusi luar dan warga negara asing dan bedanya kalau yang ST dan SR itu imbalan langsung diterima oleh investor kalau CWLS itu disalurkan oleh Nazir lanjut ini opini syariah yang sudah dikeluarkan oleh DSNMUI lanjut ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk SPR 002 sudah ditutup tanggal 3 Juni kemarin hasilnya masih kita evaluasi masih kita lakukan apa namanya verifikasi namun demikian kita lakukan sosialisasi ini untuk kedepannya insya Allah kita akan menerbitkan secara reguler setiap tahunnya sehingga nanti bisa siap-siap kita lakukan terus sinergi dan bagaimana untuk mengoptimalkan CWLS ini lanjut lanjut untuk kemarin yang menjadi mitra distribusi kita ada BSI Bank Muamalat CMP Niaga Syariah dan Permata Syariah itu memakai online kemudian Bank Mega Syariah ini masih memakai offline dan Bank Syariah Bukopin dan Bank Mega Syariah ini cukup bagus kemarin hasilnya mudah-mudahan kedepannya jauh lebih bagus kemudian untuk yang offline itu semua institusi dilayani secara offline oleh 6 bank lanjut nah ini kalau online nanti bisa dijelaskan dari Pak Majana yang dari Mega Syariah lanjut offline juga dari Bank Mega Syariah bisa menjelaskan nah ini Bapak Ibu sekalian untuk keswakafling suku ini nazir yang diganteng oleh masing-masing bank ini kita serahkan dari mitra distribusi kita tidak ikut campur termasuk projek-projeknya kalau kita lihat BSI dengan lasismu itu projeknya ada klinik pesantren beasiswa santri bantuan modal UMKM kemudian yang Muhammadiyah itu bakti guru beasiswa dan juga Indonesia Mobile Klinik dan juga UMKM kemudian Bank Muamalat menggandeng Bayi Tulmal Muamalat itu programnya beasiswa Sarjana dan juga program sahabat UMKM kalau CIMB Niaga ini menggandeng dompet luafa bisa dibaca ini projeknya kemudian untuk permata Bank Syariah menggandeng Yayasan Al-Azhar dan Bank Mega Syariah menggandeng BWI dan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia BWI ini ada melanjutkan untuk mobile screening retina kemudian kalau Dewan Da'wah ini beasiswa santri dan beasiswa yatim duafa kemudian yang terakhir Bang Syariah Abu Kopin menggandeng Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan Yayasan Global Wakaf ini untuk pemberdayaan masyarakat melalui ternak hewan dan renovasi gubuk ngaji jadi sangat bervariasi di sini juga untuk Global Wakaf untuk membantu Lumbung Beras Wakaf ada satu dua slide lagi ini terkait dengan slide case ini ya case sebetulnya yang tadi sudah saya ceritakan nanti bisa dibaca ini yang terkait dengan case wakafling suku yang melalui private placement jadi Prof ini sebenarnya bisa melalui private placement tapi kalau private placement itu minimum minimal penempatan 50 miliar tapi kalau yang melalui case wakafling suku yang retail SWR retail itu minimal satu juta jadi lebih fleksibel jadi berapapun bisa masuk ke sana kemudian lanjut satu slide lagi ini yang terkait realisasi CWLS seri SPR 001 Alhamdulillah dalam tiga minggu kita bisa menarik 1.041 investor atau wakif kemudian hasilnya 14,9 miliar memang kalau kita lihat dari hasil suku tabungan maupun suku retail pastinya masih jauh tapi kita bersyukur artinya sudah lebih banyak lagi orang tahu adanya informasi mengenai case wakaf dan bagaimana berwakaf itu kemudian kalau rata-rata pemesanan itu ada di 18,65 juta Alhamdulillah ini yang berpartisipasi cukup besar dan nanti kita untuk CWLS SPR 02 akan kita lihat nah kalau boleh ada kita setel video satu menit Pak untuk menggugah para ini peserta di sini sudah disiapkan Mbak Lastri ini singkat saja Pak videonya mata itu dulu ia yang membantu kita sampai ke tempat yang kita pinta dulu ia yang mengajarkan kita untuk bisa melihat dunia dulu yang menuntun kita tentang akidah dan agama namun perlahan kini sinarnya mulai sirna semenjak pandemi yang masih terus melanda perlahan kini tatapannya hampa seiring bersemayamnya sang virus yang tak kasat mata wabah ini benar-benar mengubah rajutan mimpi dan harapan hilang arah kaki yang dulu kuat berpijak kini tak sanggup lagi melangkah raga yang dulu gagah perlahan melemah penuh lelah senyuman yang dulu terlukis indah kini tak tampak lagi dari wajah keadaan mungkin memang sudah suratan tapi setidaknya kita masih punya kesempatan untuk melakukan kebaikan karena setiap apa yang kita tanam pasti akan menuang hasil untuk mereka yang membutuhkan uluran tangan untuk mereka yang masih mempunyai mimpi dan harapan untuk mereka yang menjadi tentuan untuk mereka yang keberadaannya masih sangat kita tutupkan menyerah bukan jawaban dari keadaan tapi saling menguatkan adalah kunci untuk bertahan kebaikan jariah penuh berkah bersama kes wakaf lens suku untuk semrut umat terima terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Rektor Pak Warek untuk dan semua peserta untuk waktunya yang sudah diwakafkan untuk mendengarkan kes wakaf ring suku ini mudah-mudahan nanti akan bisa bergabung menjadi pejuang wakaf melalui kes wakaf ring suku ini kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali terima kasih banyak Ibu Dwi baik Bapak Ibu sekalian berikut pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Direktur Ibu Dwi Irianti tentu pemaparan yang sangat luar biasa menambah edukasi kita menambah literasi mengenai minimnya mengenai pengetahuan mengenai cukup suku dalam hal syariah ini jadi ada sedikit esensi yang perlu saya rangkum bahwa CWLS ini adalah suatu instrumen policy yang dikemukakan dari pemerintah kita untuk mengakomodasi para wakif yang ingin menyumbangkan mewakafkan hartanya baik secara temporer ataupun secara permanen yang mana dalam hal ini dijamin juga oleh undang-undang kita yang disebutkan disebutkan oleh Ibu Direktur baik dalam undang-undang wakaf undang-undang 41 dan 2004 dan juga undang-undang suku baik Bapak dan Ibu sekalian masih ada satu lagi pembicara kita yang tentu kapabilitasnya juga tidak perlu kita ragukan lagi saya izin untuk membajakan CV dari Bapak Direktur Peace and Compliance Bank Megasyariah Kabupaten Ibu sekalian Bapak Marjana merupakan Direktur Risk and Compliance Bank Megasyariah pengalaman beliau adalah menjadi Risk and Compliance Director hingga saat ini Risk and Compliance and Exit Director dan juga di Bank Megasyariah sebagai Credit Administration Division Head lalu pada tahun 2001 sampai tahun 2005 menjadi Operation Division Head dan juga di Bank Universal pada tahun 2001 menjadi Trade Product Development Division Head dan di beberapa experience-nya yang kita lihat sangat luar biasa education beliau di UPN Yogyakarta dan Asian Institute of Management Manila dan beberapa kegiatan organisasi yang dimiliki oleh Bapak Marjana salah satunya adalah assessor eksekutif di LSPP dan Management Member of the Regulatory and Policy Fields di FKD Kapil Baik Pak Beran-Ibu sekalian langsung saja untuk mempersingat waktu kita serahkan pemaparan materi dari Pak Marjana untuk Pak Marjana waktu dan tempat terima kasih Mas Ibnu Khairir Afid saya bilang mas saja ini karena ini seumuran anak saya ini baik Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi kami menyapa yang saya hormati Pak Profesor Dr. Fasli Jalal PhD Bapak Rektor Universitas ERC Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Pak Marjana terima kasih kesempatannya kemudian mungkin hadir Prof. Dr. Chandra Yuga Aditama Direktur Pasar Cajana juga yang menemani kita semua Alhamdulillah terima kasih Prof. Dr. Nurul Huda STMM Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Pak Marjana Pak Brodi Magister Management dan juga Pak Direktur 4 Selamat Prof. Nurul Huda dan semua katanya dan tentu saja Ibu Dwi Riyanti Hadir Nengjah SMA Assalamualaikum Bu ketemu lagi pokoknya kalau ada sukuk itu pasti ada Bu Dwi apalagi kalau CWLS ini Alhamdulillah terima kasih tentu yang pertama dan utama kami bersyukur kepada Allah kita bersyukur Alhamdulillah kita bersyukur mendapatkan nikmat oleh Allah Nima 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 Islam dan juga kita dipertahankan hati kita dengan pewakapan saya kira ini sebuah kesempatan yang luar biasa apalagi di hari Sabtu hari weekend dari Sama Tuan Budwi ini waktunya kumpul keluarga jalan-jalan tapi Alhamdulillah kita bisa mewakafkan waktu kita untuk sama-sama mengembangkan menaikkan literasi wakaf sehingga kemanfaatannya insya Allah insya Allah dimakan dengan baik-baik Alhamdulillah Salawat terakhir salam semoga senantiasa terturah kepada jumlah kita terhadang kita manusia yang paling tinggi akhlaknya paling baik berkertinya yaitu Muhammad salam para keluarga para sahabat para tabi'in dan juga semoga bagian daripada maaflah kita kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga bagian daripada tekat kita untuk terus menguri-uri mengikuti menghidup-hidupkan sunah-sunahnya dan semoga di jamun-jam masa nanti kita semua termasuk yang merupakan syafat Rasulullah atas izin Allah Amin Pak Rektor Pak Nurhuda Bu Dwi yang saya hormati tidak lagi terima kasih atas kesempatannya kepada kami Bang Megasara di Pertamaian Kematan untuk melengkapi sebetulnya tadi Bu Dwi sudah sangat gemblang sangat lengkap mengenai JBLS mengenai Sukuk pengetahuan kita terupdate terupgrade sehingga semoga literasinya menjadi lebih naik lagi ini sekedar melengkapi saja biasanya begitu pokoknya ada di Bu Dwi di CBR kami melengkapi informasinya terima kasih juga Bu Dwi kami diberi kesempatan untuk menjadi mitra distribusi ini termasuk Newbie tapi Alhamdulillah kami juga sudah termasuk yang ikut private placement di CBRS01 ya Bu Dwi terima kasih Alhamdulillah sehingga sudah cukup punya experiment paling tidak untuk hal ini baik mas saya dapat waktu berapa menit oke saya tidak terlalu lama saya tidak terlalu lama ini tidak ada beberapa selain saja tadi sudah disampaikan background saya melengkapi yang disampaikan Bu Dwi tadi saya mungkin akan sedikit saja menyampaikan mengenai wakaf supaya lebih lengkap tadi Bu Dwi sudah menjelaskan mengenai cukup kemudian CWLF kes wakaf link cukup tapi kemudian wakaf uang ini yang tadi Bu Dwi juga sampaikan bahwa literasi wakaf itu sangat rendah khususnya wakaf uang itu lebih rendah lagi sehingga muka-muka ini menambah pengetahuan kita nah wakaf ini selain diatur tentu saja di dalam hukum agama tapi juga diatur di dalam undang-undang ada undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan kemudian dijabarkan dalam PP Peraturan Perintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf secara termologi ini saya ambil dari undang-undang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu terkentu semoga Bu Dwi juga bahwa ada yang perpetual ada yang temporer sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syarikat nah unsur-unsur di dalam wakaf sesuai dengan definisi yang saya tulis di sini ada benda wakaf itu sendiri kemudian wakif kemudian nazir kemudian ikrar wakaf ini yang sangat penting nanti berperan banyak mengenai pemanfaatan dari berharta wakaf kemudian wakuf alai wakif adalah pihak yang mewakafkan atau siapa saja yang memiliki harta kemudian diserahkan kepada nazir yaitu pihak yang menerima harta benda tersebut dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan di dalam ikrar nah ikrar wakaf ini adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada nazir untuk mewakafkan harta bendanya tentu dimanfaatkan apa yang lebih penting dan kemudian wakaf alaih adalah mawukuf alaih adalah penerima manfaat benda wakaf ini unsur-unsur di dalam wakaf nah kemudian ini juga membuat wawasan kita menjadi lebih berkembang lagi karena tadi disampaikan budwi bahwa selama ini kita mengenal wakaf itu 3M makam masjid dan madrasah kemarin sempat kita berdiskusi ngobrol-ngobrol Pak Nurhuda dengan Pak kami ngobrol dengan Pak siapa Suki Bayabeng mengenai kenapa di Indonesia termasuk dengan Pak Raditya Pak Raditya kenapa di Indonesia itu kok bisa wakaf itu pengertiannya adalah 3M dan 3M dan 3M itu menyangkut tanah kalau enggak tanah makam tanah untuk masjid dan juga untuk madrasah padahal di asalnya sana asal-muasal wakaf itu pertama-tama justru wakaf produktif ya tadi disampaikan Bu Dwi juga sehingga kita secara perwakafan itu agak ketinggalan dibandingkan negara-negara tetangga bahkan negara kita paling dekat tadi disampaikan Bu Dwi di Singapura itu wakaf sudah sangat maju kita kenal itu yang sering menjadi contoh sering menjadi benchmark itu yang masjidnya kemudian direnovasi kemudian dibangun hotel dibangun apartemen dibangun mall sehingga apa namanya harta wakaf itu berdaya guna produktif dan bukannya masjid itu mencari dana melalui kenceleng untuk peribadatan dan kegiatan sosial tapi justru menjadi sumber keuangan untuk melakukan banyak kegiatan nah ini benda wakaf itu bisa benda tidak bergerak tanah bangunan kemudian tanaman benda bergerak lainnya kemudian hak milik atas satu rumah susun ini tentu saja kemimilikan khusus rumah susun dan benda tidak bergerak lainnya nah mungkin benda bergerak ini yang mungkin membuat pengertian menjadi lebih luas ibisa uang logam mulia surat berharga tadi dikatakan salah satunya adalah sukuk kendaraan hak atas kain terkual ini juga kalau kita punya apa namanya hak cipta dan lain-lain itu bisa diwakafkan juga kita tahu di dalam satu event itu ada musisi yang di Indonesia yang terkenal Bugiar Darmawan mewakafkan beberapa hasil komposinya itu diwakafkan sehingga hasil royaltinya itu menjadi kemanfaatan umat kemudian hak sewa jadi kalau kita punya ruko rukonya mesti milik kita tapi boleh disewakan hak sewanya untuk diwakafkan dan juga benda bergerak lainnya baik wakaf tunai tadi disinggung oleh Bu Dwi memang ada perbedaan sesuai dengan mazhab tetapi karena kita ada MUI di Indonesia yang menjadi salah satu rujukan hukum dalam hukum syariah maka kita bisa merefer kepada fatwa Masjid Ulama Indonesia MUI waktu itu tahun 2002 mungkin belum ada DSN belum established sehingga keluarnya langsung dari MUI yang dikeluarkan tahun 2002 11 Mei dimana isinya antara lain adalah wakaf uang atau kes wakaf atau wakaf anukut itu diakui kemudian termasuk ke dalam uang adalah surat-surat berharga tadi kita sudah singgung sudah bahas panjang lebar mengenai sukup salah satu bagian surat berharga kemudian wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seorang kelompok orang lembaga tadi disinggung oleh Bu Dwi juga bisa individual bisa lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai hukumnya adalah boleh jawas kemudian yang penting nomor 5 nilai pokok wakaf uang harus jamin klasiarianya tidak boleh dijual tidak boleh dibahkan dan juga tidak boleh diwariskan ini nanti sering banyak pertanyaan bagaimana dengan sukuk apakah ada sukuk wakaf ini apakah ada pasar sekundernya jadi tidak boleh dijual tidak boleh dibahkan dan tidak boleh diwariskan ini supaya clear sedikit alur mengenai wakaf produktif termasuk wakaf sudah disini saya kira tadi Budu sudah sampaikan juga nah kita tahu bahwa wakif menyerahkan uang itu bisa untuk sosial yang tadi sering kita sebut 3M makam masjid maupun madrasah tapi juga dalam bentuk produktif atau komersial bisa 2 cara langsung aset produktif kemudian kita berikrar di KUA disebutkan di sana ikrar untuk memwakafkan dan untuk apa wakafnya itu untuk kegiatan produktif apa dan kemudian hasilnya labanya keuntungannya setelah dikelola oleh Najib itu untuk wakaf alih yang mana itu ada diikrar di dalam di KUA nah kalau wakaf uang itu melalui LKS BWU lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang dimana bang mega salah satunya kemudian diserahkan kepada Najib wakaf uang bisa 2 macam diinvestikan langsung dalam bentuk kegiatan produktif atau diinvestasikan tidak langsung dalam bentuk investasi surat berharga kemudian deposito dan lain-lain dan kemudian berlalu banyak dimanfaatkan untuk kepentingan wakuk alih ini di kes wakaf Leks Bukuk itu adalah termasuk di sini investasi tidak langsung ini juga mohon maaf Pak Nurul Huda Prof Nurul Huda ini bukan apa namanya mengajari itik berenang tapi ini sering ditanyakan apa bedanya zakat infak sodakoh dan wakaf ini sekilas yang saya beberapa kali pernah terima di dalam seminar maupun di sekolah di kampus bedanya zakat infak sodakoh dan zakat infak sodakoh dan wakaf sebetulnya sodakoh sedekah itu pengertian keseluruhan daripada zakat infak dan wakaf itu maksud dalam kerana sedekah tapi supaya gampang saja melajarinya zakat hukumnya wajib sedangkan infak sodakoh dan wakaf itu sunah kemudian pahalanya sesuai dengan yang diberikan berlipat ganda sampai 700 bahkan lebih sedangkan kalau wakaf itu sifatnya adalah kontinu mengalir selama benda itu atau barang itu dimanfaatkan sehingga kalau menggunakan istilahnya profno itu menjadi recurring income sangu kita nanti selama kita mengarungi perjalanan di dunia maupun di akhirat sehingga kita masih menerima income menerima pahala menerima kebaikan walaupun kita sudah meninggal penyebutan donaturnya kalau zakat itu muzaki kalau infak itu munfi kemudian kalau sodakoh itu mutasasadik ini mungkin jangan kita dengar sedangkan kalau wakaf adalah wakil pengelolanya kalau zakat infak sodakoh itu amil kemudian kalau wakaf itu adalah najir kualifikasinya pekerja dia mendapatkan bagian dari yang dikumpulkan sedangkan kalau wakaf itu dikelola secara bisnis atau social partner karena kita mengembangkan supaya berkembang manfaatnya bertambah 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 kemudian kisarannya tergantung jenisnya 2,5-20% kalau infak sodakoh dan wakaf itu bebas bahkan kalau sodakoh bisa juga non-materi karena kan kita sering mendengar senyum kepada sodara muslim itu adalah sodakoh kemudian tujuannya jelas kalau zakat itu 8 asnaf tapi kalau infak sodakoh dan wakaf itu lebih luas lebih bebas kemudian masanya itu harus ada haul kalau zakat atau waktu panen sedangkan infak sodakoh dan wakaf itu bebas kapan saja penggunaannya nah ini juga yang sangat membedakan kalau zakat sodakoh itu langsung habis sedangkan kalau wakaf itu dikembangkan sehingga kita sering mendengar kalau zakat infak sodakoh itu OPEX Operation Expenditure kalau wakaf itu KPEX Capital Expenditure yang harus kita kembangkan kita jaga supaya berhasil digunan lebih panjang saya kira itu yang penting untuk pengetahuan kita semua nah sedikit perkenalan ini kalian kenal sama kak sayang Bank Mega Sariah itu tadi disebutkan Dwi adalah bank ketiga setelah muamalat kemudian Bank Sariah Mandiri kemudian Bank Mega Sariah dulu mungkin namanya BSMI Bank Sariah Mega Indonesia karena waktu itu mau minta izin Bank Sariah Indonesia itu tidak disetujui oleh Bank Indonesia waktu itu wah nanti dikiranya BI-nya Sariah BI jadi waktu itu mengajukan izin Bank Sariah Indonesia nggak boleh kemudian jadi Bank Sariah Mega Indonesia dan kemudian sekarang menjadi Bank Mega Sariah setelah regulasi tidak harus menurutkan Sariah di depan karena waktu itu regulasinya harus Bank Sariah baru namanya apa baik jadi kita berada kita berada di grup CTKOP saya kira kalau CTKOP banyak orang tahu mengenai Pak Harold Tanjung tetapi banyak tidak tahu bahwa di dalam CTKOP itu ada ekosistem usaha yang sangat bervariasi mulai dari keuangan kemudian industri media retail entertainment dan property ini paling variatif dan kemudian ada trans-arways karena kita ada Garuda dan CityLink dan kemudian City Global Resource karena di CTKOP ada beberapa kebun area kebun yang dikelola nah di keuangan ini yang lengkap perbankan konfens maupun Sariah bahkan nanti akan di launch ada beberapa perbankan juga yang nanti akan menjadi kelompok megacorp ada beberapa PPD yang masuk dan kemudian ada bank digital yang akan segera di launching segera tidak terlalu lama lagi kemudian di industri asuransi ada asuransi umum dan jiwa kemudian di industri pembiayaan ada mega finance mega auto finance mega central finance dan investasi untuk mengelolaan dana maupun pasar modal sedangkan kalau media saya kira semua sudah tahu tidak akan orang melihat cerita kecuali mencari detik dan seterusnya saya tidak perlu panjangkan disini nah ini artinya kalau Bapak-Ibu sekalian berhubungan dengan bank mega syariah nanti akan terkoneksi dengan ekosistem usaha yang sangat lengkap sehingga benefitnya pun nanti akan didapat misalnya banyak program diskon untuk internal ekosistem di titik sehingga kalau menjadi nasabah mega syariah dapat diskon di Baskin Robbins atau di Transmart atau di hotel dan seterusnya dan seterusnya tadi disampaikan Bu Dwi bahwa kita bank syariah ketiga kita itu tidak pernah menjadi bagian daripada bank mega sebetulnya karena seluruh usaha di keuangan di CTKop itu horizontal tidak saling memiliki semua menjadi milik megacorp kami adalah sister company bukan saling memiliki karena kami asalnya dari bank tubuh kemudian di konversi dan Alhamdulillah tahun 2008 ketika diluncurkan wakaf uang oleh Pak SBI waktu itu kami termasuk satu dari lima bank yang menjadi LKS BWU jadi sangat awal kami menjadi bank penerima wakaf tunai kemudian 2001 kemarin Alhamdulillah Budwi menyetujui kami menjadi salah satu mitra distribusi wakaf retail untuk suku nah ini pengurus Bank Mega Syariah ini banyak nama-nama beken di sini Buyan Merabah sebagai Kepala Dewan Pengawas Syariah dan juga Prof. Dr. Ahmad Satu Ismail Ketua IKD ada Prof. No ini tidak asing beliau adalah Ketua BWI sekaligus juga mantan Menteri kemudian Prof. Dr. Masyadir Umar salah satu komisaris kami dan Pak Rahmat kemudian ada Pak Yoyo sebagai Dekor Utama Pak Yoyo kiram salam kepada Pak Rektor tadinya setianya mau hadir tapi keurusan ngasih kabar kalau ada salah satu staff kami yang meninggal beliau melihat ke sana kemudian Pak selamat sebagai Dekor IT dan Operasi serta transformasi dan saya sendiri Alhamdulillah ini sedikit apa namanya membuka informasi kami di setengah pandemi kemarin kami asetnya bisa bertumbuh kemudian DPK-nya juga bertumbuh kalau kita lihat di sini antara apa namanya pembiayaan di DPK gap-nya cukup besar ini adalah kami salah satu mitranya Budwi jadi suku kami agak lumayan tebal ini Budwi di pembukaan kami dan Alhamdulillah kami bisa membuat keuntungan yang cukup bagus di tengah pandemi kemarin secara year under itu naik 500% dan Alhamdulillah semoga ini terus berlanjut itu sekilas mengenai Bameka Syariah dan kami sudah bekerjasama dengan lebih dari 25 nazir saya kira ini lebih kami belum record juga di cabang-cabang BWI tentu saja kemudian ada apa namanya DDP MUI Global Wakah ada Lasnu Lasmu dan seterusnya dan seterusnya jadi kami cukup banyak berkerjasama dengan nazir karena ya tadi kita bank yang awal-awal sebagai LKS BWU kami juga berkontribusi ikut di Kalisa yang sekarang menjadi Wakaf Berkah dari MUI kemudian ini yang tadi sampaikan kami 2021 menjadi meter distribusi dan Alhamdulillah tadi sampaikan Budwi juga walaupun kami newbie tapi perolehan yang bisa dikumpulkan itu cukup ya walaupun belum mencapai targetnya Budwi tapi setidaknya 8,4 miliar dibandingkan targetnya 11 miliar jadi sudah di atas saya kira sekitar 80% target dan tadi kalau disampaikan Budwi salah satu apa namanya investor besarnya atau wakil besar maaf itu adalah Yarsis Surabaya kemudian ITS kemudian apa namanya ada beberapa yang cukup besar juga itu yang dua yang memang paling besar nah ini untuk yang SWR 002 kemarin ini sudah lewat kami berkesan sama dengan BWI sebagai Nazir yang dipakai untuk pembelian alat screening mata yang itu untuk untuk pencupot untuk mendukung rumah sakit Ahmad Wardi di Serah kemudian kami juga kesesaman yang kedua adalah dengan DII untuk biasiswa duafa dan juga untuk apa namanya mengembangkan pendidikan bersesaman dengan DII ini sudah lewat tapi gak apa-apa insya Allah nanti moga-moga di sukuk SWR 003 segera terbit dan kami bisa kontribusi dan kami bisa bekerjasama dengan Nazir-Nasir yang lain yang lebih membutuhkan nah ini beberapa saya kira salah satu kelebihan berinvestasi wakaf tunai yaitu nilai wakafnya akan lebih maksimal dan kami memiliki layanan digital jadi artinya wakif yang akan membeli sukuk wakaf lewat Bamegasari A itu sudah divasilasi dengan digital sehingga gak perlu datang ke kantor lebih mudah lebih efisien dan apa namanya kapanpun bisa melakukan pembelian atau investasi wakaf tunai caranya gampang tentu bisa juga datang ke kantor tapi di tengah pandemi seperti ini saya kira kami tidak menghancurkan tapi cukup membuka www.megasariah.co.id seles sukuk wakaf kemudian ikuti tahap-tahapnya jadi tadi sampaikan Budwe memang kami offline dalam arti offline ke apa namanya ke DCPR kami belum host to host tetapi dari customer ke bank itu online sehingga tidak perlu datang ke kantor cukup melalui mikrosite kami tahapnya gampang sekali cukup isi data kemudian pilih wakaf tunai untuk berjangka maupun abadi atau permanen atau perpetual kemudian nominalnya berapa mulai dari 1 juta tanpa ada batasan maksimum silahkan sebanyak-banyaknya kemudian nanti akan mendapatkan nomor apa namanya virtual account kemudian transfer dananya verifikasi membayar dan akan terbit sertifikat wakaf nah untuk transfer dana yang paling gampang adalah melalui M Syariah melalui M Banking Bank Mega Syariah tapi kalau belum memiliki walaupun kalau cara memilikinya gampang tinggal download bisa ditransfer lewat bank lain berbagai channel baik ATM Prima ATM Bersama maupun Meganex secara lebih detail ini tahap-tahapnya tadi besarannya ini adalah masuk ke megasyariah.co.id selesai sepuk wakaf kemudian ini isiannya enggak banyak isiannya lebih banyak isiannya ini supaya kita mendapatkan SID kemudian ada yang kedua ini apa namanya screen 1 ini lebih data umum screen 2 ini amountnya dan kemudian mau wakaf permanen atau temporer kemudian ini kemana kalau nanti temporer uangnya akan dikembalikan setelah jatuh tempo kemudian akan terbit konfirmasi konfirmasi apakah pengisiannya sudah benar kalau oke lanjut maka akan terbit apa namanya sertifikat sertifikat wakaf sorry akan terbit nomor virtualnya baru setelah itu dibayar ditransfer dan hanya akan mendapatkan sertifikat wakaf ada dua kali kita konfirmasi pertama adalah ikrar wakafnya jadi wakaf tadi dipakai untuk mewakuf ala yang mana kerjasama dengan hasil yang mana dan kemudian baru sertifikat wakafnya jadi cukup gampang hanya melalui mikrosite kemudian kalau belum memiliki rekening di Megasariah itu bisa download M-Sariah kemudian buka rekening bisa dari M-Sariah tidak harus datang ke kantor juga cukup dari rumah sambil tiduran sambil ngopi sambil nonton TV bisa buka akon habis itu sambil nonton TV sambil layah di rumah bisa investasi dan berwakaf melalui CWLS insyaallah segera dibuka SWR 003 saya kira itu secara umum nah ini yang tadi selain kes wakaf yang cukup kalau ingin berwakaf secara langsung tadi saya sebutkan ada sekitar 25 nasir yang berkerjasama ini tidak terikat amount berapapun ingin berwakaf disilahkan jadi melalui M-Sariah tidak susah juga pertama tentu download kemudian open account kemudian ini saya taruh di depan ZISWAF jadi kami mendorong untuk kegiatan apa namanya sosial sehingga begitu buka itu apa namanya button yang paling keluar muncul adalah ZISWAF nah kemudian pilih disimerasinya apakah sejakkan impaksa rakoh misalnya wakaf kemudian pilih lembaganya kemudian jumlahnya emangnya kalau sudah punya rekening tinggal debit kemudian undung apa namanya bukti transaksinya saya kira itu secara umum secara besarannya Pak Rektor Pak Prof. Nuruluda dan juga Budwi melengkapi apa yang disampaikan Budwi tadi semoga menjadi kemanfaatan buat kita mempermudah proses berwakaf dan juga mempermudah apa namanya transaksinya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Mas Ibnu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Marjana atas pemaparan edukasi yang diberikan kepada kami mengenai teknis bagaimana kita cara mendapatkan wakaf bagaimana cara kita mendapatkan CWLS membeli salah satunya di meter distribusi yaitu di Bank Mega Syariah itu sangat mudah kita bisa dapatkan dari handphone dari tangan kita tanpa perlu kita datang ke bank pada kondisi PSBB saat ini baik Pak Perin Ibu sekalian kembali mengingatkan bahwa kita akan ada giveaway bagi satu orang sebenarnya terbaik dan akan ada kuis mengenai dua pertanyaan yang akan disampaikan nanti oleh Pak Nitya Pak Perin Ibu Pak Perin Ibu sekalian silakan raise hand pada sesi tersebut setelah sesi tanya jawab ini baik Pak Perin Ibu sekalian kita masuk pada sesi tanya jawab saya izin untuk membacakan pertanyaan yang izin Pak Marjana Budwi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar kita yang pertama ada dari Mutia pihak-pihak mana saja yang menjadi pengawas atas dana CWLS ini dan bagaimana bentuk standarisasi pelaporan pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban yang menjadi kewajiban nazir lalu cukup banyak ini apa yang dilakukan pemerintah untuk memitigasi peluang terjadinya moral hazard abuse of power sebagai yang dalam menetapkan pihak yang menerima penyerapan dana pengelolaan CWLS apakah ada bentuk standarisasinya dalam penetapan menghukum lain baik Bapak dan Ibu sekalian izin Budwi Pak Marjana silahkan langsung saya jawab ya Pak Ibnuk terima kasih Assalamualaikum Bu Mutia terima kasih untuk pertanyaannya ini bagus dimana kalau yang sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 2004 Undang-Undang Wakaf itu sebagai pengawas dari Nazir itu adalah Badan Wakaf Indonesia namun khusus CWLS ini itu BWI mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2020 seingat saya itu yang mengatur bahwa untuk Nazir ini nanti wajib membuat pelaporan itu tidak hanya ke BWI agama dan juga kepada waktif nah ini bentuk pelaporannya sendiri itu standarisasi tentunya sebagai regulator adalah BWI BWI nanti yang akan membuat kami sudah mengusulkan untuk segera dibuat saya mungkin Prof Buda nanti bisa menambahkan sejauh mana untuk progresnya kemudian kalau untuk mengurangi adanya murah hasar tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk Nazir pemerintah tidak ikut campur karena itu pure dana dari wakif yang sudah diwakafkan dan itu hasil pengelolaan dari wakaf sehingga pemerintah tidak ikut campur namun demikian pemerintah hanya memberikan guidance bahwa untuk menjadi Nazir itu harus mereka yang sudah terdaftar di BWI dan memiliki track record yang baik di BWI tentunya dengan kata lain itu harusnya ada approval dari BWI untuk bisa menjadi Nazir jadi tidak sembarang Nazir bisa menjadi Nazir dalam rangka pemanfaatan cash work covering suku ini sehingga untuk nanti mau alihnya siapa saja kalau dari programnya sudah jelas tadi di bidang kesehatan apa saja di bidang ekonomi apa saja di bidang pendidikan apa saja nanti dari sisi waktifnya pada saat membeli event itu online itu bisa memilih mau memilih di bidang apa kemudian katakanlah mahasiswa terus bagaimana yang menetapkan ini mahasiswanya yang mana dan mana itu setiap Nazir itu sudah memiliki aturan tersendiri bagaimana menyeleksi dari para penerima beasiswa itu misalnya untuk yang beasiswa karena itu semuanya sudah ada aturannya karena Nazir-Nazir yang saya lihat yang menjadi Nazirnya di keswakafling suku ini memang mereka yang sudah berjalan cukup lama bukan Nazir yang baru jadi gitu ya artinya mereka sudah memiliki apa namanya rule of thumb itu dalam menyeleksi maukuf alaiknya mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab dan Prof. Nuruludha bisa menambahkan terima kasih Ibu Dwi izin Prof. Nuruludha ingin menambahkan Prof. terima kasih Ibu Dwi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh jadi memang di tahun 2021 ini sudah ada implementasi PSAK untuk 112 jadi untuk bagi para Nazir atau pengelola wakaf ini BWI dalam tahap finishing untuk standarisasi atau format daripada laporan tersebut jadi kita sudah siapkan pedoman insyaallah mungkin di bulan ini bisa kita selesaikan untuk pedoman PSAK 112 jadi nanti setiap Nazir karena kategorinya banyak sekali Nazir terhadap harta tidak bergerak harta bergerak harta bergerak dalam bentuk uang selain uang dan lain sebagainya sehingga memang agak cukup relatif panjang kita di dalam membuatkan pedoman standar untuk pengelolaan wakaf ini mudah-mudahan Allah izinkan di bulan ini kita bisa selesaikan di akhir bulan terkait dengan masalah pedoman untuk pelaporan lembaga Nazir saya kira itu tambahannya saja terima kasih Mas Ibnu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Nuro izin Pak Marjana ingin menambahkan Pak cukup saya kira sudah jelas tadi siap terima kasih Pak Marjana baik Ibu Mutia jadi berikut yang disampaikan oleh Prof. Nurul Ibu Dwi bahwa sedang diproses standarisasinya dan dalam waktu dekat insya Allah akan diimplementasikan ya kita lanjut ke penanyaan yang kedua dari Bapak Anwar Sahal faktor faktor apa saja yang menyebabkan suku korporasi di Indonesia tidak menggeliat se-menggeliat di Malaysia jadi tadi juga disebutkan oleh Ibu Dwi bahwa mengenai indikator di berbagai negara silahkan izin terima kasih untuk pertanyaannya jadi kalau kita bandingkan di Malaysia itu memang dari awal pemerintah pemerintah Malaysia memberikan support yang luar biasa untuk korporasi dan mengintorasi mereka untuk menerbitkan support salah satunya mereka diberikan beberapa kemudahan untuk perizinan dan juga mereka semacam ada mengajak para investornya itu memang untuk membeli ke situ kayak ada kewajiban bagi mereka mandatori itu yang saya lihat dan itu sudah cukup lama berjalan sehingga suku Malaysia korporasi itu cukup jelas dan juga dari sisi ini sebenarnya kalau saya lihat dari sisi struktur akadnya itu cukup loose lah saya bilang dibanding dengan di Indonesia Indonesia ini di SNMUI cukup apa namanya sedikit ketat tapi itu bagus itu bagus makanya untuk sukunya Indonesia yang punya suku negara itu sangat-sangat diapresiat oleh dan sangat diterima oleh investor terutama Timur Tengah even itu untuk seh yang yang gurunya nisam yakubi even itu ya yang yang waktu itu menjadi salah satu apa namanya syariah scholars-nya suku negara itu sangat diapresiat artinya clear and clean tadi benar-benar dijaga tidak abu-abu gitu nah kemudian kenapa di Indonesia kok enggak seberkembangnya di di Malaysia kalau tadi sudah disampaikan oleh OJK semua fasilitas sudah diberikan kemudian tapi bisnya sudah banyak tapi penumpangnya enggak ada kalau saya pribadi melihat ya ini kelihatannya kalau seolah-olah dibandang ini agak rumit ya satu ada dokumentasi yang harus di provide cukup banyak kemudian perlu ada underlying aset nah dua hal itu yang cukup apa namanya membatasi gerak dari korporasi untuk menerbitkan suku karena underlying aset ini tidak mudah buat korporasi mungkin pemahamannya karena itu harus dijual gitu kan jual hak manfaat tadi sementara aset dari korporasi ini kan cukup terbatas nah beda dengan pemerintah dimana asetnya cukup besar kemudian projek-projeknya juga cukup besar nah kalau saya lihat di Malaysia korporasi ini sebenarnya juga sama dengan kita asetnya juga enggak sebesar yang dibayangkan juga tapi mereka lebih kreatif dalam artian gini projek-projek yang dia biayai itu bisa menjadi underlying asetnya nah mereka bagaimana untuk mendapatkan kepercayaan dari investor bahwa projek itu jadi dan mereka bisa menghasilkan yang nantinya akan menjadi return atau profit yang ditirma oleh investor dan bahkan ada juga kalau di Turki itu mereka jualan suku tapi projeknya itu malah di negara lain jadi dia untuk pembiayaan memberikan pembiayaan di negara lain tapi mereka kan pastinya akan dapat margin nah ini kreatifitas kreatifitas itu yang mungkin perlu dikembangkan untuk di Indonesia tapi memang kembali itu tergantung bagaimana kita berani mengambil risiko dan juga banyak faktor menurut saya tapi saya melihat OJK sudah cukup support banyak support dengan berbagai regulasi semua sudah dipenuhi tinggal keberanian dari korporasinya dan memang bagi pemerintah sebenarnya cukup ini juga sih prihatin juga kita berharap ada pesaingnya jangan semuanya dari pemerintah karena saat ini pemerintah dari tahun 2008 sampai sekarang itu sudah menerbitkan lebih dari 1.700 triliun suku kita itu baik di dalam maupun di luar dan saat ini outstandingnya hampir 1.000 triliun demikian Mas Ibn terima kasih Ibu jadi berikut ya Pak Anwar perbedaan kenapa di Malaysia mereka lebih pada diwajibkan ya bu ya oleh pemerintah mereka izin Pak Marajan ingin menambahkan Pak Marjana sudah cukup tadi Ibu Dwi lebih paham daripada saya memang kalau itu yang saya ingin tadi kalau boleh menambahkan semangatnya beda ya termasuk untuk industri perbankan syariah kalau di Indonesia itu memang kita itu dari market yang menggarap kemudian kalau di Malaysia itu banyak insentif yang diberikan untuk yang sudah bersyariah perbankan syariah itu insentifnya banyak dan kemudian didorong sebagian juga tadi yang disampaikan korporasi yang mendapatkan cukup itu dapat insentif apa namanya kemudahan sehingga banyak yang mendapatkan surat berharga itu dalam bentuk suku dan kemudian memang betul dari beberapa literatur yang saya baca yang saya pernah baca itu secara kaedah fikihnya itu di Malaysia lebih lus walaupun kita sama-sama menggunakan matab syafi'i sehingga secara administrasi seolah-olah kesannya itu jadi lebih mudah itu sih mungkin yang pernah saya dengar terima kasih terima kasih Pak baik pertanyaan terakhir dari Bapak Muhammad Rofi saya ingin bertanya untuk Pak Marjana Bank Mega Syariah bermitra dengan beberapa nazir dengan berbagai program sosialnya apakah nasabah bisa memilih siapa nazirnya dan memilih imbalannya disalurkan ke program sosial yang mana terima kasih silahkan mungkin dari Pak Marjana terima kasih Mas Ibnu jadi untuk yang CWRS yang SWR002 kemarin itu ada dua mitra nazir yang bekerja sama yaitu BWI dan kemudian DDII BWI programnya itu untuk pembelian screening mata dan kemudian juga untuk membiayai apa namanya rumah sakit Ahmad Wardi jengan untuk BII untuk Biasiswa DUAFA itu yang sudah bekerja sama terkait dengan CWRS jadi ada pilihan proyek yang mana yang akan dipilih oleh wakil untuk CWRS sedangkan untuk wakil yang lain yang non-CWRS yang sekarang masih berjalan itu ada banyak proyek yang dibiayai atau sedang dikerjakan oleh nasir-nasir yang berkerja sama bisa dipilih yang mana ada yang sifatnya itu pengumpulan pooling fund kemudian nanti memberikan kuasa kepada nasirnya untuk investasinya tapi ada juga yang spesifik spesifik untuk apa spesifik untuk pembangunan apa namanya klinik spesifik untuk Biasiswa spesifik untuk bantuan kesehatan dan lain-lain kemudian ada juga yang di bidang pendidikan jadi dari bulimah nasir itu ada banyak pilihan yang bisa dipilih oleh wakil untuk berwakil nah kemudian siapa saja yang kerjasama dengan bank tentu kami juga tidak tidak bisa tidak asal saja tidak asal nasir kemudian berkerjasama tadi disampaikan di duit nasir-nasir yang berkerjasama itu sudah dipilih oleh sudah diverifikasi oleh BWI sebagai regulator dan BWI itu ada yang namanya wakil for principle mungkin Pak Prof. Nurhuda yang lebih paham yang memberikan apa namanya verifikasi memilih pelatihan dan segala macam karena disana ada pembinaan kenaziran jadi nasir itu dibina oleh BWI yang terdapatkan saja termasuk laporannya standarnya seperti apa sehingga kita juga tidak sembarang tidak asal ada orang jadi mengumpulin wakaf kemudian bersama-sama dengan bank kami berkonsultasi bekerjasama dengan BWI dan hanya yang diverifikasi oleh BWI yang bisa melakukan pengumpulan dana melalui bank sebagai LKSBWU demikian mas tipno secara umum terima kasih Pak Marjana Ibu Dwi izin ingin menambahkan Bu terima kasih Ibu Dwi Pak Renegor sekalian terakhir ya pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rofi tadi kita masuk kepada sesi kuis jadi waktunya tinggal beberapa menit lagi lebih cepat saja akan ada pertanyaan dari dua pertanyaan dari panitia silahkan Pak Renegor sekalian raise hand maka nanti kita akan ada giveaway dari kuis ini pertanyaan yang pertama apakah yang Bapak dan Ibu ketahui mengenai CWLS yang tadi telah disampaikan oleh kedua narasumber kita dan bagaimana cara membeli instrumen CWLS tersebut bagi para peserta yang memahami dan mengetahui silahkan untuk raise hand kita akan ada giveaway berupa pulsa penilai 100 ribu rupiah yang akan dikirimkan melalui OVO dari teman-teman semua ya silahkan apakah ada yang ingin Fania dan oke ini Fania silahkan Ibu Fania boleh dibuka mic-nya dan dijawab pertanyaannya tepat saja singkat saja Ibu Fania terima kasih Bapak Ibnu untuk CWLS itu merupakan keswakaf link sukuk merupakan suatu surat utang syariah ya yang akan diinvestasikan pada sukuk negara dan CWLS ini akan dialokasikan pada kegiatan syariah dan dan sosial contohnya itu bisa kesehatan dan juga agama kalau untuk cara pembeliannya itu bisa melalui mitra-mitra distribusi yang ditunjuk salah satunya bisa melalui bank mega syariah yang tadi sudah dijelaskan oleh Narsum terima kasih oke baik terima kasih Ibu Fania penjelasannya saya rasa cukup ya teman-teman semua jadi pulsa OVO akan dikirim ke Ibu Fania nanti akan dihubungi oleh teman-teman dari Panitia Ibu Fania baik Bapak Ibu sekalian masih ada satu kesempatan lagi ya satu kesempatan lagi silahkan cepat-cepat untuk resen oke pertanyaannya adalah suku adalah instrumen yang dimukakan oleh pemerintah kita untuk membantu wakif dan juga satu instrumen di dalam ekosistem ekonomi syariah dan dilindungi oleh Undang-Undang Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 mengenai suku pertanyaannya adalah sebutkan dengan lengkap satu nama dari tiga pejabat di ARC yang pertama adalah Kepala Prodi Magister Manajemen ARC yang kedua adalah Direktur Aska Sarjana Universitas ARC dan yang terakhir adalah Bapak Rektor Universitas ARC silahkan dijawab satu saja minimal dari tiga ya Bapak Muhammad silahkan Bapak satu saja Pak dari tiga yang tadi kita sebutkan izin untuk Pak Rektor Universitas ARC beliau adalah Pak Fasli Jalal terima kasih bisa ditambahkan gelarnya mungkin Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal PhD Pak iya terima kasih Bapak Bapak akan dihubungi oleh Panitia Cetak Bapak Ibu sekalian telah sampai kita di ujung acara sebelumnya kami mohon maaf atas kesalahan kekurangan dari penyampaian kami harta semakin hari akan semakin habis tapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah ditutup dengan sebuah pantun buah mangga buah kueni buah selasih dibagi empat kami akhiri acara ini terima kasih dan salam hormat kami serahkan ke moderator terima kasih Bu Dwi terima kasih Pak Marjana terima kasih semuanya Bapak Ibu masih di mute masih di mute Bu ya baik demikianlah diskusi kita pada siang menjelang sore ini insya Allah menambah kewawasan dan literasi kita terhadap peningkatan produktivitas ekonomi khususnya melalui CWLS ini yang ternyata Masya Allah sudah banyak kontribusinya untuk masyarakat terakhir diharapkan bisa mengakselerasi perwakafan karena ini adalah tantangan ke depan pada para nazir khususnya untuk meningkatkan pras pada masyarakat dan lebih produktif mengelola dana wakaf dengan cara kekinian tentunya serta merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mensosialisasikan program ini dalam rangka hurut mengalirkan berkah-berkah dan meningkatkan ekonomi umat baik sebelumnya saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar yang belum mengisi link absensi kami mohon untuk mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom CER untuk pendistribusian e-sertifikat sebelum kita tutup sebagai dokumentasi kita akan melakukan sesi foto bersama untuk itu kepada seluruh undangan dan beserta untuk mengaktifkan videonya dan kepada panitia yang bertugas mohon infonya jika sudah terima kasih terima kasih demikian terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta webinar serta rekan-rekan panitia tak lupa saya ucapkan selamat kepada para pemenang giveaway semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih wabilahi topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Marjana makasih banyak Pak terima kasih terima kasih terima kasih izin ya sama-sama makasih ya sama-sama makasih ya Mbak Dian makasih terima kasih terima kasih Terima kasih terima kasih Terima kasih.